Selamat malam, Rikki Kompoloya, Sinta! Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eyong, dijamin bahagia. Sebab, pemain FC Kopenhagen Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat Timnas Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan Timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Wals sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini, admin akun Instagram dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan, pemain 27 tahun itu selalu memikirkan Timnas Indonesia. Salah satu orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix membeberkan terkait rumor yang beredar mengenai penolakan Kevin Dix terhadap Timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tidak ingin dipublikasikan mengatakan rumor yang beredar tersebut palsu atau salah, tulis akun Instagram, Kevin Dix justru memikirkan banyak terkait Timnas Indonesia dan ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Lanjut laporan tersebut, sayangnya, PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan, ex pemain Feyenoord Rotterdam ini siap memperkuat Timnas Indonesia. Namun, menurut sumber orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix ini, mengatakan bahwa sampai saat ini Kevin Dix maupun agennya belum mendapatkan DM pesan dari pihak PSSI terkait ajakannya untuk membela Timnas Indonesia, tegas akun tersebut. Jika Kevin Dix bersedia membela Timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa. Tenaganya dapat diandalkan sebagai back tengah atau di posisi wingback kanan, tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 asis bersama FC Copenhagen musim ini, dibutuhkan Timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jadi, apakah Kevin Dix bakal gabung Timnas Indonesia sebelum September tahun 2024 atau sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bergulir? Terima kasih telah menonton!